Intro Insya Allah Damai sejahtera Allah Yang mulam memahami segala akal Yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kita membenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita menguji Tuhan Kita katakan Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersepunyi bagimu Telah kulihat kebaikanku Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang Ku berjuang sampai akhirnya Kau berjuang Kau berjuang Kau berjuang Sampai akhirnya Kau berjuang Kau berjuang Tetap setia Tetap setia Mereka Tetapi Mereka berjuang Mereka berjuang Mereka berjuang Sesudah Mereka Mereka berjuang Mereka berjuang Amin Mereka berjuang Mereka berjuang Mereka berjuang Tujuan Mencari Yesus Kata Yesus Kepada mereka Yesus menjawab Mereka Di ayat yang 26 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu mencari Aku Bukan karena Kamu telah Melihat Tanda-tanda Melainkan Karena kamu Telah Makan Ruti itu Dan kamu Kenyap Bapak Ibu yang terkasih Alam Nama Tuhan Yesus Kita boleh Perhatikan Bahwa sesungguhnya Tujuan Orang-orang Yang sedang Mencari Yesus Ini Hanya Karena Perkara Makanan Karena mereka Sudah melihat Bahwa Yesus Mampu Melakukan Muzizet Yang besar Mampu Dengan Lima Ruti Dan Dua Ikan Dapat Memberikan Lima Ribu Orang Makanan Tersebut Karena itu Mereka Kagum Dan Karena itu Mereka Mencari Yesus Coba Perhatikan Usaha Yang Mereka Lakukan Di Ayat 24 Berkata Seperti Ini Ketika Orang Banyak Melihat Bahwa Yesus Tidak Ada Disitu Dan Murid-muridnya Juga Tidak Mereka Naik Ke Perang Perang Itu Lalu Berangkat Ke Kapernaun Untuk Mencari Yesus Luar Biasa Usaha Mereka Ketika Mereka Tidak Melihat Yesus Mereka Mencari Jalan Mereka Naik Ke Perang Perang Dan Mereka Pergi Kapernaun Untuk Mencari Yesus Tetapi Terlalu Kasihan Karena Tujuan Mereka Sesungguhnya Bukan Karena Melihat Tanda Tanda Yang Dilakukan Oleh Yesus Bukan Karena Melihat Dan Kagum Akan Kemahat Kuasaan Yesus Bukan Karena Percaya Kepada Yesus Melainkan Karena Kebutuhan Jasmani Semata Mata Karena Itu Yesus Berkata Di Ayat 27 Bekerja Bekerjalah Bukan Untuk Makan Yang Akan Dapat Dinasan Melainkan Untuk Makan Yang Bertahan Sampai Kepada Hidup Yang Kekal Yang Akan Diberikan Anak Manusia Kepadamu Sebab Dialah Yang Disahkan Oleh Bapak Allah Dengan Menelainya Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Ada Banyak Orang Datang Kepada Yesus Tetapi Dengan Tujuan Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Allah Banyak Orang Berpikir Ketika Saya Sudah Sungguh Kepada Yesus Bahkan Semua Apa Yang Saya Perlukan Yesus Pasti Kasih Bahkan Ada Orang Yang Berpikir Bahwa Ketika Dia Sudah Percaya Kepada Yesus Dia Menjadi Orang Yang Sukses Secara Jasmani Apakah Benar Demikian Bapak Ibu Sesungguhnya Seperti Firman Tuhan Katakan Bukan Sukses Secara Dunia Tetapi Sukses Secara Tuhan Bahwa Kita Mampu Melakukan Kehendaknya Karena Itu Yesus Berkata Bekerja Lakukan Untuk Makanan Yang Akan Dapat Dinasah Artinya Apa Kita Mau Mencari Yesus Bukan Hanya Karena Sekedar Kebutuhan Jasmani Kita Tetapi Satu-satunya Tujuan Kita Karena Kebutuhan Rohani Kita Karena Kita Ingin Melakukan Kehendak Bapak Dan Kita Ingin Tinggal Bersama Di Dalam Bapak Dan Saya Percaya Ketika Kita Sudah Tinggal Di Dalam Bapak Ketika Kita Sudah Melakukan Kehendak Bapak Berkat Berkat Jasmani Serta Serta Merta Akan Menjadi Bagian Kita Karena Itu Bapak Ibu Tujuan Kita Mencari Yesus Menentukan Kehidupan Kita Tujuan Kita Mencari Yesus Menentukan Ketulusan Hati Kita Dalam Melakukan Kehendak Tujuan Kita Mencari Yesus Adalah Alasan Kita Bertumbuh Di Dalamnya Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Menungkan Sesungguhnya Apa Tujuan Kita Mencari Yesus Apa Tujuan Kita Datang Kepada Yesus Saya Lindu Satu-satunya Tujuan Kita Karena Kita Mau Tinggal Di Dalamnya Bukan Karena Kebutuhan Jasmani Semata-mata Tetapi Kita Mau Sambung Dengan Allah Dan Saya Percaya Ketika Ketika Kita Sudah Sambung Dengan Allah Setiap Hari Aliran Sukacita Akan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Apa Tujuan Mencari Yesus Mari Tujuan Tujuan Mencari Yesus Adalah Karena Ingin Hidup Di Dalam Kehendak Bapak Amin Tuhan Memberkati Kita Semua Yang Meseja Telah Allah Yang Menuntun Hidup Kita Sepanjang Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Shalom Mari Kita Berdoa Apa Dalam Sukacita Terima Kasih Buat Firman Terima Kasih Karena Engkau Mengajarkan Kami Untuk Mencari Kehendak Tuhan Karena Hari Ini Engkau Berbicara Kepada Kami Melalui Hambamu Untuk Tujuan Kami Mencari Yesus Karena Itu Tolong Kami Sehingga Satu-satunya Tujuan Kami Hanya Mencari Kehendak Allah Hanya Menuruti Kehendak Tuhan Dan Hanya Ingin Membangun Relasi Yang Luar Biasa Yang Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Kehidupan Kami Sepanjang Satu Hari Ini Kami Pertarungkan Kedalam Tangan Hanya Lama Tuhan Yesus Setelah Kami Hidup Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Selidiki Aku Lihat Hatiku Apakah ku Sungguh Mengasihimu Yesus Kau yang Mataku Dan Menilai Hidupku Tak Tak Ada Yang Tersembunyi Bagimu Belah Kulihat Kebaikanmu Yang Tak Pernah Habis Di Hidupu Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapat Tim Aku Ketak Setia Hidupu Kau 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 Kau